Hai Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Hana Johana di sini teman-teman kali ini aku mau sharing lagi tentang editing editing foto yang not approve di Shutterstock foto-foto yang not approve di Shutterstock yang kita udah edit di dua kali tiga kali tetap not approve bisa kita edit atau kita akali lagi dengan cara di blur di blur terus kita submit pasti approve nah kali ini aku juga ada ide lagi selain di blur yaitu dengan cara di edit artistik kayak gitu seperti kayak lukisan-lukisan um abstrak gitu yang pastinya di approve dan semoga saja juga laku ya aku kemarin udah nyoba beberapa foto dan Alhamdulillah approve nah di video kali ini aku mau sharing cara editingnya Bagaimana caranya ikuti terus kelanjutan video videoku kali ini nah teman-teman buka aplikasi pixart nya kemudian pilih foto yang akan kita edit aku disini mencoba edit foto bunga ini kombinasi bunga warna pink sama daunan hijau kemudian pilih yang alat bagian bawah kiri itu kemudian pilih lagi yang bagian regang nah disini kita akan melihat ini lengkungan putar CCW putar CCW ini emas kembangkan dan pulikan nah disini aku mencoba pakai yang yang putar CCW di sini kita bisa atur ukurannya besar kecilnya daya ini ya nanti hasilnya bisa besar atau kecilnya lingkaran-lingkarannya kita bisa pilih nah kemudian kita coba kayak gini kan jika kita bisa atur kita bisa atur besar kecilnya lengkungan-lengkungan nya ini kita bisa atur gini kayak gini ini caranya cuma di putar-putar gitu aja jadi kita terserah mau bikin kayak gimana itu terserah imajinasinya teman-teman aku disini aku kayak gini terus sampai nanti aku mencari apa menemukan suatu motif yang aku inginkan kayak gitu disini teman-teman bisa berekspresi sesuka teman sesenengnya sampaian sebagus mungkin atau gimana kalau saya ya bisa gitu kayak imajinasiku gimana cuma gitu Sampai jumpa nah teman-teman aku coba hasilnya kayak gini aku centang dan aku simpan setelah ini aku juga mau sharing caraku submit ke shutterstock nah sekarang kita buka shutterstocknya udah aku upload tadi tinggal submit disini aku pakai deskripsi yang segampang mungkin ya aku nggak mau yang ribet-ribet aku buat kalimat ilustrasi art-abstrak background terus warnanya aku kasih warna ungu dan hijau gitu karena disini warnanya adanya warna itu kalau nanti teman-teman pakai warna kuning merah hitam coklat bisa juga sambil ganti kata-kata warnanya cuma gini aja kemudian kita masukkan kata kunci yang ada sambil pilih-pilih disini yang sesuai dengan gambar biasanya keyword maksimalkan 50 kalau disini susah ya mau 50 kalau kita buat sendiri nggak apa-apa tapi kalau ingin akibatnya yang banyak atau 50 kita lewat web disana kita bisa menemukan banyak kata kunci sebagai pilihan disini kalau di aplikasi agak susah cuma ini tak buat contoh aja ya Nah setelah itu sudah terus kita masukkan kategori kategorinya aku masukkan yang art atau seni sama abstrak jadinya aku masukkan seni abstrak kayak gitu dua kategori sudah selesai kemudian jangan lupa kalau bikin kayak gini kita centang ilustrasinya ilustrasi nah setelah itu submit Hai udah gitu aja dan alhamdulillah ini aku kemarin mencoba nah itu tadi sedikit sharing-sharingku semoga berguna buat teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like comment and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh